Gitar model Telecaster ini adalah gitar solid body yang bisa dibilang adalah model pertama kali yang muncul di dunia ini. Jadi kesana kayak gitar ini selalu vintage-vintage aja gitu kan. Gimana caranya buat supaya gitar ini bisa kedengeran high gain atau galak diajak untuk ngebut-ngebutan? Kita simak bareng-bareng di video kali ini. Oke, sebalik lagi di channel gue, Moryanto. Seperti biasa di channel gue ini gue akan bawain konten-konten semua tentang gitar-gitaran, khususnya untuk kalian para gitaris di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan konten gitar-gitaran, boleh langsung subscribe ke channel gue. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi supaya kalian tidak tertinggal update-update lucu, menarik, dan lainnya dari channel gue ini. Oke, jadi seperti apa yang gue bilang tadi, kita di video kali ini sebenarnya lebih ke tips untuk bangun tone di gitar model Telecaster ya. Jadi mungkin video ini akan cukup lama ya. Jadi kalian yang mau ngikutin, boleh langsung ambil kopi, atau ngambil popcorn, atau ngambil takjil, somai, segala macem. Ya, silakan enjoy video ini sambil kalian santai di rumah. Jadi yang seperti yang tadi gue bilang, gue mau bikin panduan gimana caranya kalian untuk mendapatkan tone di gitar model Telecaster, supaya kalian bisa mendapatkan sound yang galak gitu ya. Jadi di sini gue bahkan pakai Telecaster dan pakai Vyleton GP200. Jadi di sini gue akan bikin preset yang sebenarnya preset itu udah ada, jadi kalian bisa langsung download di kolom deskripsi, udah gue taruh linknya. Jadi kalau misalnya kalian males ngeliat videonya, kalian bisa langsung download aja. Tapi intinya di sini gue pengen kasih tau kalau misalkan dengan menggunakan semua modul yang ada di Vyleton GP200 ini, kita bisa bikin sound Telecaster itu menjadi galak, atau menjadi lebih high gain, lebih enak untuk dibawa kebut-kebutan, atau dibawa rock and roll kayak gitu kan. Seperti kita tahu, Telecaster pada dasarnya ya pickup-nya low output atau vintage output, tapi sebenarnya dengan treatment yang benar itu kita bisa bawa gitar seperti ini menjadi gitar yang bisa diandalkan di segala macam genre gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke software GP200, gue pengen coba ngejelasin dulu flow-nya. Jadi yang pertama tuh sebenarnya gini, jadi kan bedanya gitar Telecaster ya, ini mungkin sambil gue liatin juga gitar ya, bedanya gitar Telecaster sama gitar single coil lainnya ya. Jadi kan kalau Stratocaster itu biasanya single coil, dia ada 3 pickup-nya gitu kan, dan pickup-nya ya biasa gitu, gak ada gangguan atau gak ada alat lain yang bisa membuat sound-nya itu jadi berbeda. Nah kalau Telecaster itu bedanya adalah di pickup bridge-nya itu dia udah pasti, yang bisa dibilang Telecaster model vintage itu yang ada plat besinya di bawahnya, yang dimana ini sebenarnya mempengaruhi si medan magnet di sekitar pickup bridge-nya. Jadi dia punya sound yang cukup khas, yaitu yang kita bisa sebut dengan twang gitu ya. Dan itu biasanya kalau misalkan di gitar Telecaster yang standar atau vintage itu biasanya ya, dia sound-nya bakalan low output tapi dia cukup terbantu dengan adanya resonansi yang ditambahkan oleh si plat besi di bawahnya ini gitu. Jadi kurang lebih bedanya seperti itu dengan Stratocaster. Dan juga kan Telecaster itu pada umumnya dia ada pickup neck-nya yang kecil, bisa dibilang ya cukup apa-apa namanya dibandingin dengan pick-up Stratoc, mungkin dia bentuknya lebih kecil sedikit dan di cover dengan apa ya, ini bahannya kalau gak nikel ya mungkin stainless steel kayak gitu. Dan itu juga memberikan tone yang sedikit lebih warm dan lebih bisa dibilang lebih jinak lah dibandingin Stratocaster kayak gitu. Atau bahkan dibandingin sama gitar-gitar modern yang sekarang udah pick-upnya udah open bobin gitu ya, itu bakalan kalah jauh banget lah gitu kan. Tapi sebenarnya ya gitar ini banyak banget potensinya, jadi buat orang-orang yang mungkin tone chaser dan udah banyak banget ngelakuin reset atau ngelakuin banyak perubahan atau modifikasi ke gitar Telecaster, pastinya juga udah tau gimana caranya buat bikin gitar ini supaya bisa relevan untuk semua genre gitu, apalagi di musik modern seperti sekarang gitu ya. Kita bisa tau, ya banyak lah gitar modern yang pake telecaster buat, gitar model Telecaster ya maksudnya ya, untuk di musik-musik modern ya ada banyak ya, ada contohnya ada Jim Rood, ada siapa ya, Miles Kennedy juga sekarang gitar model Telecaster, terus habis itu yang kita tau idola semua gitaris Indonesia, Mas Eros Chandra itu juga pake Telecaster, dan sauna itu galak ya, jadi ya memang sebenarnya rahasianya resepnya tuh udah ada, dan kita tinggal ngikutin kayak gitu kan, dan kita simulasikan semuanya di efek yang kita punya, contohnya kayak di channel gue ini gue pake Veraton GP200. Oke, jadi mungkin langsung aja kita coba sambil dibuka, sambil colok gitar ini ke komputer, dan, eh sorry, sambil colok gitar ini ke GP200, dan kita dengerin gimana caranya untuk bikin sound Telecaster dengan gain yang cukup galak gitu lah, untuk relevan di semua genre. Oke, let's check it out. Oke, jadi disini gue udah buka software Veraton GP200, jadi mungkin sebenarnya ini gue bikin video ini, approach yang general lah gitu ya, gue coba untuk membawa topiknya tuh ke sebuah pendekatan yang sebenarnya kalian bisa tiru dimanapun, jadi kalo misalnya kalian bukan pake Veraton GP200 gitu, pake GP100, atau mungkin pake efek merk lain, atau pake plug-in gitu ya, ini konsepnya model-modelnya kalian bisa tiru dengan, apa namanya, signal chain yang serupa gitu. Jadi, gini, kalo misalkan di gue itu selalu gue bikin preset, itu ada 4, yang pertama tuh clean, yang kedua tuh crunch, ketiga tuh lead, dan keempat itu tuh yang ada efeknya, atau ini bebas sih sebenarnya bisa dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan gue, sesuai dengan lagu apa yang gue akan mainkan. Jadi, kalo misalkan yang preset keempat ini, ya kalian bisa coba isi dengan ini kalian sendiri, dan gue gak begitu banyak bahas di model keempat tadi ya. Oke, jadi mungkin sekarang kita mulai dari yang clean dulu. Jadi, gini, approach-nya gue itu untuk membangun tone di telecaster, di telecaster, dan stratocaster tuh agak sedikit berbeda. Kalo misalkan di stratocaster tuh gue lebih pengen, dia, apa namanya, di posisi ke pick-up keempat dan kelimanya, tuh dia lebih dominan gitu kan. Karena gue juga jarang main di posisi bridge, kecuali buat main-main lagu Red So Chili Pepper ya, ada beberapa yang pake pick-up bridges atau caster, itu biasanya gue akan kasih equalizer yang ngefokusin untuk ngetebelin low-nya gitu, supaya si gitar itu sauna gak terlalu cempreng gitu kan. Nah, tapi kalo di telecaster, sebenernya kurang lebih sama kayak gitu, cuma dengan catatan, dia tuh power-nya atau gain-nya tuh harus lebih, sedikit lebih keangkat gitu, supaya dia bisa ngimbangin lah volumenya ketika gue pake gitar yang pake humbucker, ketika gue ganti pake gitar telecaster itu, gue gak perlu banyak lagi nge-tweak di, apa, peralatan di seluar dari efek pedalboard gue gitu ya. Jadi kayak ibaratnya GP200, di luarnya kayak ampli ataupun di mixer tuh gue gak usah minta untuk rubah lagi, ganti gitar gue tinggal ganti efek di dalam, efek file tone GP200 aja, kayak gitu. Dan mungkin juga sama kalo misalkan pake plugin atau pake efek yang lain juga modelnya kayak gitu. Intinya, kalo misalkan yang clean sih sebetulnya gini, jadi ini mungkin gue langsung liatin aja di software, jadi ini preset yang gue bikin khusus untuk telecaster clean, jadi ini udah gue nomor-nomerin juga nih, jadi ada BR Tele Clean, ini kalian bisa download nanti. Intinya sih sebenernya dia adalah channel clean yang sama dengan preset lainnya yang gue pake yang clean, jadi dia pake ampli model twin reverb, terus abis itu dengan kabinet yang menyesuaikan, ini bisa dengan menggunakan apa aja, disini gue pake kabinet eksternal sih, karena disini gue butuh yang agak sedikit lebih kenceng gitu ya. Dan selalu gue posisinya disini untuk volume, itu gue akan ngebalance dulu sebelum gue mulai tweaking gitu ya. Jadi ini soundnya seperti ini, volumenya udah aman, jadi sound gitar clean itu, dia udah gak kalah lagi sama channel atau preset lain yang lebih kotor kayak gitu ya. Jadi ini mungkin kayak gini soundnya untuk cleannya. Oke bentar guys, sepertinya gitar gue agak out of tune, gue coba ini dulu. Ini udah gue tune. Kenapa? Tadi baru ganti senar, jadi agak sedikit, fal sedikit. Jadi ini sound clean. Oke, jadi sebenernya gini, kalau misalkan caranya gue untuk pendekatan untuk membangun ton telecaster itu, gue lebih fokus di volume gitu ya. Kalau misalkan di satu caster kan sebenernya gue caranya pakai kompresor gitu ya. Tapi kalau misalkan di tele ini, gue lebih pilih untuk pakai booster. Jadi sebenernya di GPROS ini, pilihan-pilihan efek boosternya cukup banyak ya. Dan sebenernya bisa staking juga, kalau misalkan di pre sama di distortion kayaknya ada dua-duanya. Coba disini yang gue fokusin itu adalah memakai boost yang maksimal di volume gitu. Yang dimana disini mode yang paling cocok menurut gue adalah si boost yang based on exotic EP booster ya. Jadi disini, ini yang menurut gue dia paling, boost-nya paling gede lah gitu. Sekarang kita coba nih, kalau misalkan gue matiin, dia sound-nya kayak gini. Ya, agak pelan kan? Jadi gak nendang gitu. Gak level dengan preset lain yang crunch atau yang lead-nya gitu. Jadi gue pakai ini buat ngencengin dan ini gak merusak. Jadi kayak tetep clean aja gitu. Sekarang kita coba untuk pendekatan sound yang lain pakai pickup mid-nya. Nah, tadi kan gue sempat bilang, kalau misalkan dengan kondisi seperti ini mungkin banget untuk jadi gitarnya terlalu cempreng. Nah, sebenarnya ini bisa kita mainin di ampli ya, di settingan equalizer dan juga ampli. Di sini untuk equalizer-nya sebenarnya gue flat, belum gue apa-apain. tapi di ampli ini gue fokusin untuk si bass-nya itu tetap ada. Karena biasanya gue pasti bass itu kecil, bisa di bawah 50, jadi kayak di angka 30 atau angka 25 gitu. Tapi di sini gue gedein dikit buat nembelin si sound clean-nya si telecaster ini gitu. Jadi, sound-nya aman sih. Nah, di channel ini juga udah gue ini ya, di preset ini gue tambahin efek overdrive ini juga, overdrive transparan. jadi ini penesas itu based on clone centaur ya, jadi ini tambah dikit. Terima kasih telah menonton! ya, ini sih sebenarnya buat gitar-gitar yang, eh, model-model yang age of break up gitu ya, tapi ini sebenarnya sangat bisa untuk dimainin nih. Contohnya ya, kalau misalkan kita jadi beat booster, ya tinggal volume sama gain-nya kita atur kayak gini, gain-nya 0, volume 100, ton-nya kecilin dikit ya, tadi agak sedikit terdengar cempreng, tambahin delay dan juga chorus. Ini udah asoi banget terus ya. Terima kasih telah menonton! ya, ini asik banget buat rhythm-rhythm pop ya. Nah, oke. The point of this video is not about clean. Jadi ini gue bikin cuma untuk melengkapi aja. Jadi sebenarnya kita langsung mulai ke ini aja ya, ke preset crunch-nya. gini, jadi yang gue bilang di awal gitu kan, fokusnya di tele itu kalau misalkan mau lebih ke shape tone-nya itu tuh bukan di permasalahan kompresi ya, jadi lebih ke volume gitu kan. Dan caranya disini pendekatan gue adalah menggunakan booster dengan tambahan equalizer di depan ya. Jadi kalau misalkan biasanya tuh kita pakai equalizer di setelah M-SIM. Nah, ini kita pakai di depan M-SIM. Jadi si tone gitarnya kita shape dulu sebelum kita masuk ke ampli kayak gitu. Dan disini untuk pendekatan gue pertama ya, untuk bikin tone crunch-nya tele itu, gue tambahin booster yang ada equalizer ya. Dan disini gue nemu P-Boost disini modelnya. Jadi ini based on exotic RC Booster. kalau yang tadi kan EP Booster, kalau yang ini RC Booster. Jadi dia sebenarnya ada tambahan control bass dan treble-nya kayak gitu kan. Dan ini kayak sebenarnya nge-ngasih tone ke gitar-nya ya. Jadi contohnya nih, kalau misalkan gue matiin dulu, jadi disini basically si preset-nya tuh pakai ampli model Marshall JCM 900, UKA 900, terus habis itu kabinet-nya seperti biasa, pakai 4K12 British. dan ini sebenarnya kurang lebih sama sama preset gue yang crunch yang buat gitar biasa. Cuma tadi ditambahin booster itu aja, dan sedikit tweaking di equalizer ini aneh, di amplinya. Terus di equalizer ini juga gue sedikit cut di frekuensi 1,6 kHz, yaitu posisi mid-high-nya kan. Jadi gue cut sedikit. Dan untuk ininya juga bass-nya gue gede nih. Biasanya gue gak pernah di atas angka 50. Ini di angka 62, middle 58, dan treble 42. dan ini tone-nya sebelum menggunakan booster. Jadi ini kurang lebih kayak gini. gorengin dikit dulu guys, supaya lebih kedengeran gue-nya. Ya ini udah jadi crunch kan ya, tapi di posisi bridge ini masih terlalu tipis lah gitu. Kurang nampol. Kalau di posisi next sih sebenarnya bisa ya, asoi juga ya. Ya bisa kayak gitu, tapi menurut gue masih agak kurang nampol. Makanya di sini, sebelum di boost pakai overdrive yang biasanya gue pakai, scream overdrive ini, seperti biasa, gain 0, volume 100, tone-nya menyesuaikan, itu gue tambahin dulu P-boost di depan. Jadi ini kalau misalkan udah nyala, kita dengerin perbedaan gimana. Ini belum nyala. Pas kita nyalain, baru nampol kayak gini. Jadi kurang lebih ya, jadi dinaikin volumenya sebelum masuk ke modul overdrive, dan sebelum masuk ke modul amp sim-nya. Jadi gitarnya kedengeran lebih galak lagi, dan di posisi bridge kayak gini, udah asik banget buat ngeritem rock and roll ya. Pinaka. the next juga udah lebih mantep lagi. Oke, jadi ini udah dapet basic-nya. Jadi untuk ritem-riteman pakai TLA, jadi sebenarnya concern gue lebih ke volume sih. Jadi karena tadi gue udah bilang terus ya, volume-volume, karena pengalaman gue kemarin pakai gitar ini buat nge-band itu, suara gitar ini tuh bisa dibilang kalah banget gitu, kependem banget, di mix-nya gitu ya, sama gitar satu lagi yang pakai ambaker kayak gitu kan. Dan cara untuk ngimbanginnya ya begini caranya. Jadi ditambahin booster di depannya, dengan catatan, si bass sama treble-nya kita atur nih. Jadi bass-nya dominan, treble-nya bisa dilebih dikitin. Ini mungkin akan berbeda-beda ya ketika kalian pakai gitar yang lain, atau mungkin kalian pakai amp sim model yang lain gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Tapi prinsipnya kayak gitu guys. Jadi di booster di depan overdrive, jadi signal channel tuh booster, overdrive, baru amp gitu ya. Dan ya untuk gain-nya itu ya bisa menyesuaikan. Sesuai dengan pickup masing-masing juga mungkin bakalan beda kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk yang tone crunch-nya, sekarang kita masuk ke lead. Nah sekarang lead ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Maksudnya sedikit berbeda ya seperti biasa, kalau misalkan di channel lead gue pasti dikasih delay di belakangnya. Cuma untuk gain-nya juga di sini gue akan bedain. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, yang tadi ini yang crunch, itu dia gain-nya untuk diamp-nya aja di angka 33. Dan untuk yang di lead ini di angka 50. Dan ini masih bisa gue naikin lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini yang bikin beda dari crunch dengan lead, dengan menggunakan amp yang sama, cap yang sama, dan overdrive sama, dan juga sama ya. Si booster juga modelnya sama kayak gini. Dan ini soundnya agak sedikit berbeda karena gain-nya lebih gede. Dan kayak delay. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Nah ini sudah dapet tone lead-nya. Jadi buat kalian yang main kayak tadi itu, coatsen-coatsenan tanpa menggunakan pickup. Alcoatsen menggunakan pickup biasa ya. Bukan yang hot trails itu bisa dapetin tone kayak gitu. Cuma ya emang pastinya kuncinya selain di booster tadi ada di sini nih. Noise gate. Jadi kalau misalkan ini mati. Ya noise-nya cukup mengganggu ya. Jadi kuncinya sih di situ. Pastiin noise gate nyala dan kalian atur threshold sesuai dengan gitar yang kalian pakai se-noise apa. Oke. Terus abis itu kita coba kulik dikit ya. Jadi kalau misalkan seandainya mau gain yang lebih tinggi lagi nih. Ini kita coba naikin sedikit ke angka 60. Dan kurang lebih dia bakalan ngasih... Apa ya? Ngasih gain lebih pastinya yang bikin main lead itu makin enteng. Ngasih gain harus begin. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton